Kemenangan Inter atas Salzburg sendiri menghasilkan beberapa statistik penting oleh tiga pemain Nerazzurri. Apa saja catatan yang dimaksud berikut ulasan selengkapnya. Alexis Sanchez Gol pembuka di laga tersebut tidak hanya penting untuk kemenangan Inter, tetapi juga bagi Alexis Sanchez. Gol itu membuat Sanchez kini menjadi pemain Cili yang paling produktif mencetak gol di ajang Liga Champions. Dengan mengoleksi 16 gol, menyalip rekan senegaranya Arturo Vidal 15 gol. Haken Calhanoglu Calhanoglu semakin memantapkan reputasinya sebagai spesialisasi eksekusi penalti. Sejak bergabung dengan Inter, Calhanoglu sukses mencetak gol tendangan penalti dengan hasil 100%. Dari sembilan kesempatan penalti, semuanya berakhir dengan gol. Tujuh gol di antaranya ia cetak di Liga Champions yang semuanya terjadi di kandang. Ini merupakan catatan tertinggi di antara pemain yang mencetak gol tendangan penalti dengan hasil 100% di kandang bersama dengan mantan pemain Inter, Denis Bergkamp. Lautaro Martinez Sebuah tonggak sejarah bergengsi dibuat sang Kapten Lautaro Martinez setelah tampil melawan Salzburg. Pemuan asal Argentina ini telah membuat penampilan yang ke-250 untuk Inter Milan di semua kompetisi. Meski sejauh ini pelatih Inter Simone Inzaghi rutin melakukan rotasi di skuadnya untuk menghadapi jadwal yang cukup padat, namun ada tiga pemain yang benar-benar menjadi pilar autentik yang tak tergantikan. Simone Inzaghi tidak pernah lepas dari ketiga pemain ini seperti yang digarisbawahi Gazeta dello Sport. Sang pelatih telah mentransformasi mereka menjadi pilar utama nerazuri. Ketika mereka tidak berada di lapangan, maka ketidakhadiran mereka sangat terasa. Di antara para pemain lainnya, Inzaghi memiliki tiga pemain penting, Hakan Calhanoglu, Henrik Mitarian, dan Lautaro. Keberuntungan nerazuri lewat dari mereka dan tidak ada kata berhenti yang melemahkan tiga pemain kunci Inter ini. Setelah jeda untuk tim nasional, tim menang atas Torino dan Salzburg, ketiganya berpartisipasi dalam empat dari lima gol yang dicetak oleh Inzaghi. Satu-satunya pengecualian adalah gol pertama kegawang Granata yang dicetak oleh Turam berkat umpan dari Dumfries. Ketiganya secara total telah menyumbangkan 18 gol, 12 Lautaro, 4 Hakan, dan 2 Mita Riyad, dan memberikan banyak asis. Mereka selalu memulai dari awal kecuali sekali, dan ketika hal ini terjadi, Inter mengalami kesulitan, yaitu pada pertandingan kontra Real Sociedad. Kalendernya padat, penuh tantangan dan melelahkan, namun ketiganya selalu bermain. Melawan Salzburg, Inzaghi berhasil menghemat menit bermain untuk ketiganya. Ketiganya merupakan maha karya Inzaghi. Mi dan Chalha adalah playmaker yang telah belajar untuk mengorbankan diri mereka sendiri, untuk mengotori diri mereka, untuk menghala bola, dan juga memberikan kontribusi dalam hal mencetak gol dan asis. Lautaro telah berkembang secara nyata, dan kini di tengah kematangan karirnya, ia menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Melawan AS Roma, kecuali ada kejutan sensasional, ketiganya akan kembali bermain sejak awal bersama, saling melengkapi antar pemain. Dua di antara tiga pemain ini bahkan didatangkan tanpa biaya kepindahan apapun. Sudah tiga pertandingan dilewati, Inter berhasil meraih dua kali kemenangan dan satu hasil imbak. Berada pada posisi kedua kelasman sementara grup D, dengan mengoleksi tujuh poin, hanya kalah selisih gol dari Real Sociedad. Kalsio Efinanza menjabarkan pendapatan Inter di Liga Champions musim 2023-2024 sejauh ini, dengan nilai secara total telah menyentuh angka lebih dari 48 juta euro. Rinciannya dari bonus partisipasi senilai 15,64 juta euro, peringkat histori 20,5 juta euro, market pool 1 dengan tingilai 3,4 juta euro, bonus dari hasil pertandingan senilai 6,53 juta euro, dan terakhir, market pool 2 dengan total 2,3 juta euro. Inter juga sedang berusaha mengamankan satu tempat untuk bermain di piala dunia antar klub, di mana diperkirakan dengan Inter lolos ke fase 16 besar Liga Champions, sudah memastikan diri ikut serta dalam kompetisi tersebut. Hal yang akan membuat pendapatan Inter akan terus bertambah karenanya. Musim tengah berjalan, tapi manajemen klub tak berhenti untuk terus memperkuat tim dari sisi luar, agar keberlanjutan perusahaan terus terjamin. Dilaporkan dari Calcio Efinanza mengungkapkan bahwa kemitraan antara Inter dan Kotar Airways akan diumumkan pada awal bulan November, tepatnya akan debut sebagai sponsor baru yang dijadwalkan pada pertandingan Inter-Frosinone. Akan ada peresmian yang direncanakan di Stadion Meaza. Musim ini Kotar Airways hanya akan masuk dalam daftar sponsor dengan menyumbangkan angka 1,5 juta euro. Namun bukan ini tujuan besarnya, tapi melainkan mereka akan menjadi sponsor utama musim depan, mengingat Paramount Plus hanya berkontrak satu tahun sebagai sponsor utama klub. Striker Napoli, Victor Ossimhen melontarkan pujian pada Lautaro Martinez dengan menyebutnya sebagai pemimpin Inter Milan. Saat diundang sebagai bintang tamu di TV Play, bintang Partenopei asal Nigeria itu membahas tentang kualitas dan karakter para penyerang rivalnya di Serie A. Musim lalu Ossimhen menjadi top skor Liga Italia Serie A dengan torehan 26 gol. Ia mengalahkan Lautaro Martinez dengan selisih 5 gol. Namun sejauh musim ini situasinya berbalik, di mana Lautaro unggul 5 gol atas Ossimhen hingga pekan ke-9 Serie A 2023-2024. Berkat ketajaman Lautaro di awal musim ini, membuatnya kini menetapkan diri sebagai top skor sementara Serie A 2023-2024 dengan membukukan 11 gol. Saya sangat menyukai Lautaro. Dia sekarang adalah pemimpin Inter. Saya melihatnya sebagai pemain yang memikul tanggung jawab dan beban tim di pundaknya. Puji Ossimhen seperti dilansir Apsi Inter 1908.it Terima kasih. Terima kasih telah menonton!